Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama channel Misbar. Di video kali ini aku akan menceritakan film berjudul Kong The School Island, menceritakan sebuah ekspedisi para ilmuwan menuju ke pulau misterius di daerah samudera pasifik yang ternyata dihuni oleh para makhluk aneh. Gimana kisahnya? Sebelum lanjut jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya sob. Aktifin juga notifikasi loncengnya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel Misbar. Pada tahun 1944 saat Perang Dunia Kedua, pilot pesawat tempur Amerika dan Jepang yang sedang bertempur terjatuh di sebuah pulau misterius di kawasan samudera pasifik. Pilot pesawat tempur Amerika bernama Hang Merlo dan Gunpa Ikari adalah pilot pesawat tempur Jepang. Mereka berdua kejar-kejaran sampai masuk ke hutang dan berakhir di tepi jurang. Di sana Merlo hampir dibunuh oleh Gunpa Ik. Namun tiba-tiba raksasa muncul yang biasa disebut dengan nama Kong. 29 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1973, Kepala Organisasi Pemerintah Amerika Serikat Monarch bernama Bill Renda berencana untuk mengajukan perizinan mencari makhluk purba kepada senator. Renda ditemani asistennya bernama Houston Brock. Monarch adalah organisasi yang mempelajari serta mencari makhluk-makhluk purba sepuluh manusia ada di bumi. Saat Renda dan Houston bertemu senator Willis, mereka langsung mengeluarkan berkas-berkasnya. Di mana Renda ini memperlihatkan sebuah pulau misterius yang baru ditemukan bernama School Island. School Island adalah pulau tersembunyi yang belum dimiliki oleh negara manapun. Renda meminta senator untuk mengizinkannya pergi ke School Island untuk mencari makhluk purba sekaligus mengklaim wilayah tersebut menjadi milik Amerika. Awalnya senator tidak menyetujuinya, tapi Renda bilang bahwa Rusia dalam waktu dekat akan melewati wilayah tersebut. Dan dikhawatirkan pulau itu akan diklaim oleh Rusia. Karena tak mau kalah dengan Rusia, senator pun akhirnya menyetujui penjelajahan itu. Dalam ekspedisi ini mereka merekrut unit Angkatan Darat AS yang dikomandui oleh Lieutenant Colonel Preston Packard. Dia mempunyai prajuri terbaik yaitu Jack Capman. Malam harinya Preston baru saja mendapatkan tugas dari atasannya bahwa besok malam dia dan pasukannya harus bertugas menjaga tim ekspedisi ke pulau tersembunyi. Renda dan Huston juga berniat untuk merekrut mantan kapten layanan udara khusus Inggris, yaitu James Conrad. Awalnya dia menolak untuk berkunjung ke pulau yang belum diketahuinya, tapi dia menerimanya saat Renda memberikan bayaran lima kali lipat. Seorang fotografer bernama Mason Weaver mendapatkan tawaran untuk ikut bersama tim ekspedisi menjelajah pulau yang belum dijamak. Tanpa pikir panjang, dia pun setuju untuk ikut ekspedisi. Besok malamnya mereka semua berkumpul di kapal dan berangkat ke Skull Island. Saat di perjalanan, penguasa ekspedisi menyampaikan bahwa misi kali ini menjatuhkan bom seismik terlebih dahulu untuk memetakan Skull Island dan membuktikan apakah tanah di Skull Island berunggah. Namun sebenarnya ada tujuan lain dari Bill Renda, yaitu untuk memasing makhluk perubah muncul. Mayor Jack juga menyampaikan, setibanya di pulau nanti kapal penjemput akan menunggu di ujung utara pulau selama tiga hari. Singkat cerita, mereka tiba di perairan Skull Island di mana para penumpang kapal melihat badai abadi yang mengelilinginya. Kolonel Preston segera mempersiapkan semua helikopternya untuk masuk ke dalam badai tersebut. Setelah semua tim ekspedisi naik ke helikopter, mereka pun langsung berangkat. Mereka sempat kesulitan melewati badai itu, namun akhirnya mereka berhasil melewati badai dan sampai ke Skull Island. Pengawas ekspedisi dan asisten Renda mendarat terlebih dahulu untuk mendeteksi tanah di Skull Island, sementara sisanya menjatuhkan bom seismik ke permukaan. Setelah itu, Huston dan rekannya bernama Sen mendapatkan hasilnya bahwa tanah di Skull Island benar-benar berongga. Tandanya ada makhluk hidup di bawah pulau ini. Tapi tak lama kemudian, sebuah pohon kelapa terbang dan menghantam salah satu helikopter. Ternyata itu pelakuan Kong yang marah karena tempatnya dilempari bom. Preston dan yang lainnya terkejut melihat keras besar gedung. Semua helikopter dihancurkan oleh Kong. Kolonel Preston sangat marah melihat Kong membunuh sebagian besar prajuritnya. Respawn, Fox 3! Snipe, you idiot! I need help here! I need help! Oh, shit! Snipe, come out! Snipe, no! Kejadian itu membuat tim ekspedisi yang selama terpisah menjadi dua kelompok. Satu dengan James, Weaver, dan para peneliti, yang satunya lagi dengan Preston, Rinda, dan para prajurit. Sementara Jack Capman terpisah sendiri ya. Dia menghubungi Preston untuk menjemputnya di gunung paling tinggi. Tepatnya di helikopter pembawa bahan peledak. Di sini, Preston berencana untuk membunuh Kong. Karena sudah merenggut nyawa sebagian prajuritnya. Kelompok James terus berjalan menuju utara untuk menemui jemputan. Saat di perjalanan mereka bertemu sapi rawa, James meminta Slipko untuk tidak menembak. Karena menurut James sapi ini tidak ganas. Dan benar saja, sapi itu pergi meninggalkan kelompok James. Sementara kelompok Preston sedang melewati hutan bambu. Dimana Kasna tertusuk kaki laba-laba raksasa. Hal tersebut membuat kelompok Preston panik. Begitu juga dengan Messi yang panik dan terkenal hidal laba-laba. Yang membuatnya tertarik ke atas. Kemudian mereka memotong kaki laba-laba lalu menembakinya. Dan akhirnya berhasil membunuh laba-laba raksasa tersebut. Sementara itu kelompok James menemukan sebuah bangunan kuno. Dan dikepung oleh penduduk asli polo ini. Kemudian Hengmerlung muncul dan kini terlihat sangat tua. Ternyata dia masih hidup. Dan berbaur dengan penduduk asli selama puluhan tahun. Kelompok James disambut hangat oleh warga dan boleh tinggal di kampungnya. Di sini Melo menjelaskan tentang Kong. Bahwa Kong adalah maluk pelindung di Skull Island. Dulunya Kong punya keluarga. Namun keluarganya dibunuh oleh kadal raksasa penghuni bawah tanah. Yang diberi nama Skullcrawler. Skullcrawler juga lah yang telah memunuh Gunpa Ikari. Kong satu-satunya yang hidup dan masih remaja. Dan dia masih bisa tumbuh lebih besar lagi. Dari semua Skullcrawler yang Melo temui. Ada satu Krawler yang ukurannya sangat besar. Dan dialah yang membunuh semua keluarga Kong. Penduduk percaya jika Kong mati. Skullcrawler raksasa akan merusak pulau Skull Island. Setelah itu James berniat untuk membawa kelompoknya dan Melo ke utara bulau. Agar bertemu tim penjemput. Namun Melo melaranginya karena sangat berbahaya jika berjalan kaki. Kecuali menggunakan jalur sungai. Kemudian Melo menunjukkan rakitan perahunya. Yang terbuat dari bangkai pesawat Melo dan pesawat Gunpa Ikari. Tetapi perahu tersebut belum bisa digunakan karena harus diperbaiki terlebih dahulu. Dan saat itu juga mereka langsung memperbaikinya. Sementara Jack yang sedang minum di danau. Melihat Kong yang berjalan menghampirinya. Jack segera bersembunyi. Dan dia melihat Kong teluka di bagian lengan kanannya. Saat itu juga Kong menarik kurita raksasa. Kong pun berhasil membunuh kurita raksasa itu dan memakannya. Setelah itu Jack beristirahat di bawah popohona. Dimana dia tak bisa lagi menghubungi kolonel Preston. Namun tiba-tiba pohon yang diduduki Jack bergerak. Dan ternyata pohon itu adalah sebuah senaga raksasa. Jack pun menembaki raksasa itu. Namun hal itu mengundang Skullcrawler yang langsung memakan Jack. Singkat cerita malam pun tiba. Jack memberikan korek api pemberian ayahnya kepada Mason. Untuk menerangi lensa kameranya memfoto Aurora. Kesokan harinya Merlo menunjukkan makam Gunpa Ikari kepada kelompok Jack. Merlo mengungkapkan bahwa dia dan Gunpa telah menjadi sahabat setelah bertemu Kong. Mereka selalu bersama hingga akhirnya Gunpa mati diserang oleh Skullcrawler. Setelah itu mereka mencoba menyalakan perahu yang sudah diperbaiki. Akhirnya perahu rakitan Merlo menyala dan dapat digunakan. Mereka berpamitan kepada penduduk asli. Dan perlahan-lahan mereka pergi menuju utara pulau. Di perjalanan, Slefko menghubungi kolonel Preston. Dan meminta Preston untuk menembakkan suara ke atas. Agar dia tahu posisi Preston dan bisa menjemputnya. Tidak lama kemudian pengawas ekspedisi digondol oleh burung purba. Pengawas tersebut tewas ketika setelah dijadikan satapan oleh kawanan burung purba itu. Beberapa jam kemudian kedua kelompok akhirnya bertemu di tepi sungai. Di sini kolonel Preston bersikeras untuk menjemput Mayor Jack. Beberapa orang tidak setuju. Namun James setuju dan menuruti kemauan Preston. Dan yang lainnya pun akhirnya ikut menjemput Jack. Di perjalanan menuju lokasi helikoter Jack. Mereka memasuki makam keluarga Kong. Yang dibunuh oleh sekul krawler raksasa. Di sini kolonel membuang rokok ketumbukan tanah. Yang menimbulkan percikan api dan meledak. Kemudian tiba-tiba krawler datang. Dan membuat kelompok ekspedisi berlari dan bersembunyi. Krawler mendekati tempat James bersembunyi. Di mana krawler ini memuntahkan tulang belulang Jack. Akhirnya James mengetahui kalau Jack sudah tewas. Setelah krawler pergi, kelompok ekspedisi kembali melanjutkan perjalanannya. Namun Rinda melakukan kesalahan. Dia tak sengaja memutera di sekitarnya. Hal tersebut membuat krawler mengetahui keberdaan Rinda dan memakanya. Dan di sini kelompok ekspedisi diserang krawler. Penyerangan tersebut membunuh dan melukai banyak sekali orang. Termasuk Slipko yang pingsan terkena ledakan. James bergegas melamatkan Slipko. Saat James menuntun Slipko dan akan diserang krawler, Mason melemparkan korek api ke arah krawler dan meledak. Hal ini berhasil membunuh krawler. Setelah kejadian tersebut, kolonel tetap melanjutkan perjalanan mencari Jack. James kemudian menunjukkan ke halu. Dan mengatakan bahwa Jack sudah meninggal di makanan krawler. Tapi niatan Preston sebenarnya bukan mencari Jack. Melainkan mengambil bahan peledak di helikopter Jack. Lalu membunuh Kong. Terjadilah perdebatan karena menurut sebagian kelompok, Kong adalah penyeimbang pulau ini. Namun Preston tetap bersih keras akan memunuh Kong. James meminta izin kepada Preston untuk mengantar Mason, Houston, Sen, dan Marlow ke perahu terlebih dahulu. Akhirnya Preston setuju. Di pertengahan perjalanan menuju perahu, James memintarkan rekannya untuk tetap berada di posisi. Karena dia dan Mason berniat mencari tempat tinggi untuk mengetahui letak sungai dan perahu. Sementara Preston dan pasukannya menemukan bahan peledak di helikopter Jack. Malam harinya Preston membuat perangkap dengan bahan peledak untuk membunuh Kong. Sedangkan James dan Mason berhasil menemukan sungai. Namun tiba-tiba Kong muncul dan mendekati mereka berdua. Di mana James dan Mason merasakan kalau Kong makhluk yang baik. Setelah itu terjadi ledakan. Dan itu adalah ulah Preston. Kong terpancing dan menghampiri ledakan tersebut. James dan Mason kembali ke Marlow. Di mana mereka ini berniat untuk menyelamatkan Kong. Sementara Houston dan Sen bertugas untuk menemukan perahu. Di saat Kong marah dan menghampiri Preston, Preston langsung meledakan perangkapnya. Membuat Kong terbakar di sekujur badan. Dalam keadaan kepanasan, Kong membunuh sebagian pasukan Preston. Namun dia lemas dan tergeletak. Kemudian James, Mason dan Marlow datang. Meminta Preston untuk tidak membunuh Kong. James juga menyadarkan para prajurit. Dan berhasil memunjuk prajurit untuk tidak membunuh Kong. Saat itu juga Dano di depan mengeluarkan semburan air dari bawah. Dan keluarlah Skullcrawler raksasa musuh bebuyutan Kong. Melihat kemunculan Skullcrawler, James dan lainnya pergi kecuali Preston yang akan menekan tombol seismik. Namun Kong berhasil membunuh Preston lebih dulu. Crowler dan Kong bertarung di mana Kong pun kalah. Pagi akhirnya kelompok James kebingungan harus pergi kemana. Mason memutuskan memanjat ke tebing untuk menemukan Houston dan Sun. Setelah Mason pergi memanjat, Skullcrawler datang mengajar kelompok James. Di sini Karl bertekad untuk jihad. Dia menggunakan gerangat lalu sengaja dimakan oleh Crowler. Namun Crowler cerdik. Kok tidak dimakan? Saat Crowler akan menyerang kelompok James, Kong datang mengeprek Crowler dan terjadilah pertarungan. Crowler berhasil mengalahkan Kong dan akan membunuhnya. Namun Houston dan Sun datang menembaki Crowler. Kong segera melepaskan rantai kapal yang mengikatnya. Di sini Kong menemukan ide. Yaitu menggunakan rantai dan baling-baling kapal sebagai senjata. Dibantu Mason dan yang lainnya, Kong kembali melawan Crowler. Saat sedang bertarung dengan Crowler, Kong tak sengaja membuat Mason jatuh ke danau. Setelah melukai Crowler, Kong bergegas menyelamatkan Mason. Tapi tiba-tiba Crowler kembali menyerang. Pada akhirnya, Kong berhasil membunuh Crowler dengan menarik jeruan Crowler. Setelah memenangkan pertarungan, Kong mengembalikan Mason kepada James. Kemudian, kelompok James kembali menuju utara pulau. Di mana kumpulan helikopter menjemput mereka untuk pulang. Beberapa waktu kemudian, seorang pilot perang dunia kedua yang dinyatakan hilang dan mati, kini kembali ke rumahnya. Di mana Merlo ini pertama kali bertemu dengan anaknya. Istri Merlo sangat terkejut karena suaminya telah kembali. Sementara itu, James dan Mason ditahan dan direkrut oleh Monarch. Mereka diberitahu oleh Houston dan Sun, bahwa Kong bukan satu-satunya Raja Monster. Houston juga memperlihatkan rekaman arsi pelukisan Goa yang memperlihatkan Godzilla. Itulah cerita film Kong, sob. Makasih ya udah nonton. Semoga kalian terhibur. Sebelum aku pahami, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifin loncengnya ya, sob. Makasih udah nonton. Sampai jumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.